Persidangan terkait pemeriksaan saksi pemilu caleg kembali digelar di Mahkamah Konstitusi. Sidang yang digelar hari ini merupakan sidang lanjutan hasil dari putusan MK Senin lalu yang dilanjut ke pemeriksaan saksi untuk wilayah Sulsel, yakni dari Partai PDIP, P3, Gerindra, Berkaryah, dan Hanura. Perkara pemilu caleg dari kelima partai tersebut berasal dari berbagai kabupaten. Dari kelima partai tersebut berasal dari berbagai kabupaten kota di Sulawesi Selatan, seperti Partai Berkarya di Pangkep, PDIP di Toraja Utara, dan DPRD di Provinsi Dapil IV, Hanura di Enrekang, Gerindra di Pangkep, Makassar dan Goa, serta P3 di Takalar. Komisioner KPU Provinsi Sulsel Uslimin menyampaikan bahwa perkara ini terjadi karena adanya keberatan dari sejumlah caleg yang merasa perolehan suara secara keseluruhan yang menjadi keputusan KPU tidak sesuai dengan perolehan suara dari catatan internal pihak yang bersangkutan. Ini semua adalah ada keberatan dari sejumlah caleg yang merasa bahwa perolehan suaranya tidak sesuai dengan apa catatan mereka dengan apa yang menjadi keputusan KPU yang diputuskan dalam rekam di tiket nasional pada tanggal 19 Mei kemarin. Jadi mereka melakukan, ini adalah lelang konstitusi buat mereka, nah kita layani. Jadi kita adu bukti, nah tadi kita ada beberapa, tadi itu jadi tadi memang berpartai. Makanya misalnya PDIP campur antara Teraja Utara dengan Jeneponto Bantaim Selayar. Sidang perkara pemilu caleg yang digelar Kamis 25 Juli 2019 telah selesai dan tinggal menunggu keputusan akhir dari Mahkamah Konstitusi yang menurut pembacaan dari KPU Provinsi Sulsel akan diputuskan paling lambat Kamis pekan depan.